Ustaz bagaimana hukumnya belajar di tempat yang terjadi campur baur antara ikhwan dan akhwat? Ya tentunya tidak boleh, tapi bagaimana lagi? Kita ke pasar juga campur baur, kita ke mall juga campur baur, naik pesawat juga pecampur baur, seorang bertakwa kepada Allah sebisa mungkin menghindar. Kalau tidak bisa menghindar, maka dia banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtilat di mana-mana, ikhtilat di mana-mana. Kita di sekolah, kalau antum rasa, antum kuliah bercampur laki-laki perempuan, antum bakalan bermaksiat, bakalan berzina, mending antum tidak usah kuliah. Tapi kalau ternyata antum bisa menjaga diri, ya tidak ada lagi tempat kuliah kecuali di kondisi yang demikian. Kecuali kondisi yang demikian, di mana-mana juga kita terjebak dalam ikhtilat. Saya sering naik pesawat, tiba-tiba duduk di samping apa? Perempuanmu diapain? Oh diapain, ya sudah lah. Kodarullah. Ini mau ngisi pengajian. Mau ngisi pengajian, naik maksiat dulu, naik di atas apa? Sampai di sana, turun di bandara, lihat bidadari tersebar di mana-mana. Mengisi pengajian di Eropa, kita maksiat dulu sebelum mengisi apa? Pengajian, repot. Kalau tidak ke Eropa, ya repot juga, kasihan orang-orang di sana. Tidak ada yang apa? Dakwah, kasihan mereka ingin dengar pengajian langsung ya. Ya intinya, saya katakan, seharusnya kalau bisa menghindar itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa, ya kita banyak istighfar kepada Allah SWT. Terima kasih telah menonton!